Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Kawan baik Nur S1 Channel semua Kali ini kita akan membahas Hasil survei Dari Lembaga survei Indopol Yang dikomandui oleh Mas Ratno Sudah dirilis Mungkin beberapa Hari yang lalu Beberapa minggu Yang lalu tetapi hasilnya menarik Karena menempatkan Mas Anies Hasil jajak pendapatnya Melewati Dari angkanya Mas Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Nah survei ini dilakukan Pada tanggal 8 sampai 14 November 2022 Jadi kurang lebih Satu bulan Pasca deklarasi Mas Anies Hasil Baswedan Sebagai capres dari Partai Nasdem Artinya Efek dari Deklarasi tersebut Apakah mendongkrak Apakah mendongkrak Suaranya Mas Anies Hasil Baswedan Atau tidak Hasilnya memang Sedikit mencengangkan Karena ternyata Indopol melihat Mas Anies Sudah menjadi Peringkat 1 Angkanya berapa Saya melihatnya Di 5 top of mind Jadi Kira-kira mungkin Pertanyaannya Survei ini Apabila Pilpres Dilakukan Hari ini Kira-kira Siapa Capres Yang akan dipilih Oleh Sudara Jadi kepada Responennya Kira-kira Ditanya Nah Top of mind Siapa sih Yang Yang Keluar Nama Ketika Ditanyakan Seperti itu Nah Mas Anies itu Sudah Memperoleh 25,69% Gitu Kalau kita Di diagram Batang Dari Indopol Survei Mas Anies nomor 1 Dengan angka Tadi Nah Disusul oleh Mas Gancer Atau Anowo Yaitu 22,0,3% Pak Prabowo Itu 13,5% Di bawahnya Ada Ridwan Kamil 3,9% Dan Sandiuno 1,54% Nah Angka ini Menurut saya Dan menurut banyak pihak Mengkonfirmasi Bahwa Efek pendeklarasian Anies Oleh Partai Nasden Itu Memberikan Efek Sangat Signifikan Untuk Mendokrak Suara Selama ini Hampir semua Survei Itu Menempatkan Mas Anies itu Biasanya Di urutan Kedua Atau bahkan Ketiga Gitu Nah Tapi Ada dua lembaga survei Selain Indopol itu Adalah Foxpol Yang kemudian Melakukan jajah Dapat pasca deklarasi Dan melihat Trend Popularitas dan elektabilitas Mas Anies itu Meloncat Secara signifikan Gitu Ini membantah Single man Bahwa Ketika Mas Anies Tidak punya lagi Panggung mewas Bagi gubernur Dia Popularitas dan elektabilitasnya Akan nyungsep Ternyata ini Kebalikannya Kebalikannya Angkanya Terus naik Nah Tentu saja Ini kita harus lihat Trendnya Jadi Indopol itu Sudah melakukan Beberapa kali Survei Di bulan November 2021 Yang mengeluarkan Survei juga Kemudian Di bulan Januari 2022 Kemudian Juni 2022 Dan November 2022 Nah Trend Mas Anies Rasir Baswedan Di setiap Jajah pendapat Yang dilakukan Oleh Indopol Mas Ratno Itu terlihat Secara perlahan Tapi pasti Naik terus Bahkan Melonjak drastis Pasca Dideklarasikan Angkanya Ya kan Angkanya itu Pada bulan November 2021 Angka Mas Anies itu 10,40% 10,40% Ini Di bawah Pak Prabowo Dan Mas Ganjar Yang angkanya Hampir sama Gitu Nah Di bulan Januari 2022 Mas Anies itu Dari 10,41% Menjadi 14,88% Masih Di urutan Ketiga Di bawah Mas Ganjar 16,18% Dan Pak Prabowo 15,85% Nah kita Pindah Ya kan Pindah Itu Kurang lebih 5 bulan Yang ini di bulan Juni 2022 Dari 14,88% Mas Anies naik Kurang lebih 2% Menjadi 16,42% Tetapi Masih Ya kan Masih Di bawah Mas Ganjar Tetapi Mas Anies di bulan Juni 2022 itu Sudah melewati Angkanya Pak Prabowo Pak Prabowo Malah anjlok Dari 15,85% Anjlok Ke 8,94% Mas Anies 16,42% Mas Ganjar 17,89% Nah Di bulan November Indopol Mencapat Kenaikan Yang Sangat Signifikan Dari Mas Anies Basit Baswedan Yaitu Sudah 25,69% Meningkat Kurang lebih Mungkin Hampir 9% Dari Tadinya 16,42% Di bulan Juni 2022 Meningkat Menjadi 25,69% Mas Ganjar Juga Naik Dari 17,89% Naik Ke 22 Jadi Naik Sekitar 5% Tetapi Urutannya Sudah Bertindah Mas Anies Sudah Melewati Angkanya Mas Ganjar Pak Prabowo Juga Naik Dari 8,94% Di bulan Juni 2022 Menjadi 13,50% Jadi Pertarungan Ini Akan Semakin Menarik Dinamikanya Akan kita Tunggu Saya Dengar Indopo Sedang Turun Kembali Ke lapangan Di Akhir Desember Ini Jadi Kita Akan Lihat Trendnya Seperti Itu Pada Survei Pada Tanggal 8 Sampai 14 November Dan Ini Tentu Saja Membuat Pil Manis Atau Membuat Senyum Para Pendukung Dan Simpatisan Mas Anies Dan Jika Dibandingkan Dengan Apa Namanya Lembaga Survei Yang Lain Seperti Indikator Kemudian Carta Politika Keduanya Masih Menempatkan Mas Ganjar Jarak Di Carta Politika Itu Agak Beda Rentangnya Lumayan Antara Mas Ganjar Dengan Mas Anies Tapi Indikator Mas Burhan Muh Tadi Memotret Sudah Seperti Pacuan Kuda Memang Mas Anies Di Bawahnya Mas Ganjar Tetapi Jaraknya Itu Dalam Margin Of Error Jadi Agar Seru Itulah Hasil Survei Dari Indopo Yang Dikomandani Oleh Mas Dan Demikian Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Comment Nuri Iswan Channel Terima kasih Tidak